Teris, ini ada yang menarik banget, binatang laut, dia kayak ager-ager, dan gue suka banget, tapi gue nggak tahu cara perawatannya, itu namanya anemon. Anemon, iya. Ada di sini? Ada, soalnya gini bang, kita ngelengkapinnya apa? Kalau kita main laut, main laut tanpa ada Nemo, kurang sip, kak, gitu. Betul, harus ada Nemo ya? Ada Nemo, tanpa ada sahabatnya Dori, kurang enak. Iya, terus. Iya kan? Ada Nemo, ada Dori, ada Nemo lah ya, tanpa ada rumahnya, tanpa ada tempat dia bermain, juga kurang sedap. Jadi di sini kita, Alhamdulillah, di kios ini kita lengkapin, ada anemon karpet, ada anemon jagung, ada anemon klon, ada banyak macam-macam anemon. Tapi kita ini Jumat, Jumat yang akan datang, kita akan masuk jenis-jenis koral, maupun anemon, seperti anemon karpet merah, anemon api, kita akan dikirim. Ada, ada, dari Palu, ya kan. Kita, dari dulu kita pengen, tapi kalau gue beli mahal amat ya modalnya. Gue bisa jual berapa ya, gitu kan. Tapi, ya Alhamdulillah, ya kan, akhirnya ada yang menawarkan. Harganya bagus. Harganya bagus, sepikir pasti masuklah, gitu kan. Dan kita jual juga tidak memberatkan para penghobi. Jadi, penghobi kan semakin banyak, semakin meningkat, ya kan, gitu. Makanya, jayalah, ripteng. Jaya lah, Indonesia. Risky, flan, akuati. Jaya lah, ripteng. Di Indonesia. Satu ripteng, tapi satu ripteng. Eh, mana anemonnya? Jadi, kalau anemon itu, kalau kita ada Nemo, Dori, anemon ini kayak seperti wajib gitu, ya, atau gimana? Ya, kurang enak aja, Bang. Kurang enak, kurang full, gitu kan, buat dia bermain. Terus juga kadang-kadang, kalau ada anemon itu kan, si Nemo, atau si, apalagi itu, balong. Terus, pokoknya jenis-jenis clone fish lah ya. Jenis clone fish itu kan ada balong, Nemo, apalagi itu, giro-giro ya, giro pasir, giro negro, terus tompel, ya kan. Itu kan semua jenis-jenis clone fish, ya kan. Dia paling senang banget di anemon. Ini anemon apa namanya, Tia? Ini anemon carpet. Anemon carpet hijau, tapi nggak full hijau, gitu. Tuh, masih ada coklatnya. Dia nggak goyang-goyang kok, Tia, biasanya anemon kan goyang-goyang. Goyang-goyang mah, kalau gue ciup, baru dia bergoyang. Ayah-ayah WM. Eh, ini ukurannya ada yang gede dan kecil, ya? Ada lah, Bang, ukuran yang gede dan kecil, karena kan semua aquarium di penghobi itu nggak semua sama, Bang. Harganya masih pengaruh nggak sih, gede-kecil? Iya lah, ya kecil ya, duitnya kecil. Cuannya juga kecil. Ini berapaan, Tia, yang begini, Tia? Yang gini, ini paling kecil kita ada jual paling 60. 60 ribu? 60 sampai 150. Oh, gitu? Ya, sampai 150. Tinggal mikir sendiri, Datu. Yang 150 berarti ukurannya apa ya? Ya ukurannya yang gede lah, masa gue kasihnya kecil. Kan gitu. Ada apa lagi, Tia, anemonnya, Tia? Nanti kita tanya, perawatan anemon tuh gimana? Terus, ini ada anemon jagung, Tia. Mana, jagung mana, Tia? Ini jagung tuh. Ini anemon jagung? Jagung. Ini ada anemon model, Tia. Ini anemon model? Iya, anemon model tip. Terus, ini ada anemon klon apa anemon pasir nih. Oh, itu dia itu ya? Iya. Soalnya hampir sama, anemon pasir sama anemon klon. Cuma patut merah. Yang ini? Ini anemon jagung. Bentik-bintik? Oh, ada yang gantung? Ada anemon karpet hijau asli. Itu anemon juga? Asli, iya. Terus gini, Tia. Itu kan bentuknya beda ya, Tia. Itu apakah semua jenis anemon itu perawatan sama? Sama, semuanya sama. Cuma, kalau namanya anemon itu, ya kan misalnya kita nih udah masuk kayak gini nih, ya kan. Terus kita kasih anemon. Anemon itu nggak bisa diatur. Maksudnya, Tia? Nggak bisa kita, biar kita tekan nih ke sini. Dia supaya diem di sini, dia nggak bisa. Oh, dia pindah? Dia pindah jalan. Ntar kalau dia udah nyaman, baru. Oh gitu? Dia diem gitu. Tapi nanti ya. Jadi dia ini bergerak, Tia? Bergerak. Dan dia ini, si jenis apa sih, Tia? Dia jenisnya ikan atau tumbuhan atau apa sih? Ya, jenisnya hewan lah ya. Hewan lah ya? Hewan, a-a. Jenisnya. Perawatannya, Tia? Ini biar dia tumbuh kembang, dia sehat, dia tetap hidup, kalau dia hewan, seperti apa, Tia? Ya, kalau bisa disuapin, dikasih makan. Dikasih makan. Kasih makan, ya bisa ikan cere, ya kan, atau anak-anakan ikan mas kecil. Tapi kalau mau bagus lagi itu udang. Cara ngasih makannya atau gimana? Pakai sumplit, cuculin ke mulutnya, kan di tengah ada mulutnya, Bang. Iya, emang bau culik doang yang punya mulut. Eh, Tia juga punya mulut. Punya mulut, tapi gigi kurang. Iya, Tia juga punya mulutnya. Ada mulutnya berapa ya? Satu. Tengah doang, jangan begitu, Bang. Eh, Tia, mulutnya mana mulutnya? Ya Allah. Mulut di tengah. Ya Allah, ini betul-betul kebesaran. Bagaimana kalau misalnya bisa-bisa ambil ya, Bang? Bismillah, Tia. Bismillah, Tia. Bismillah. Ya. Ya, ya, ya. Nih, Bang. Nih mulut nih, Bang, nih. Mana, 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 mana. Tuh, tengah nih. Oh, gitu, Tia. Tuh, tuh. Nanti disuapin pakai sumplit gitu. Iya, suapin sini. Ikan mas mati misalnya. Ikan mati kan, Tia? Dia nggak mau kalau mas mati. Lah, hidup. Yang hidup? Nanti yang hidup pakai sumplit kan dia goyang-goyang. Pokoknya paling juga ikan-ikan mati baru lah ya. Jangan tirin, gitu. Oh, jangan tirin, jangan. Jangan tirin. Tiru, mati baru. Baru ini kita pencet gitu, baru masukin. Tidak ada juga, hidup juga nggak apa-apa, lebih bagus. Gitu. Dia, dia, kalau kita tahu dia perlu makan, dia ada tandanya nggak? Hah? Ada tandanya nggak dia perlu makan? Apa dia lagi mangap ke mulut, apa gimana? Dia biasanya kalau misalnya mau makan itu, ya dia kayak apa ya, merungkut gitu kan, tenggelem. Maksudnya? Kayak tenggelem gitu ke bawah gitu. Tapi kalau dia udah kita kasih makan, udah dia mekar. Oh, dia mekar, nempel di, nempel di, nempel di, nempel di, ini kadang-kadang mungkin ya, di kaca. Iya, iya. Dan kalau misalnya dia sering kita kasih makan juga, dia akan tetap sendiri, diem di situ. Diem? Tuh, iya. Tahu, iya. Tahu. Tuh, bang, ada bolongnya tuh, tengah-tengah. Yakin ada bolongnya. Kalau dia mulut bolongnya begini, berarti dia pengen makan nih, bang. Tuh, tuh. Tuh, ada kecil gitu tuh. Ada kecil ya. Bentar, bentar dulu. Aduh, agak backup. Nah, tuh, 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 kelihatan di tengah mulut itu tuh. Tuh, di tengah itu. Ya, itu udah jadi sebut terusin deh tuh. Nah, tuh juga tuh kayak ada bolong tuh, tengah. Ini kalau jam-jam segini biasanya dia lagi pada lapar. Kalau begitu tuh posisi lapar ya tuh. Lapar. Mulutnya agak ngangak ya. Berarti nunggun mangsa dia. Lapar, iya. Atau nunggun. Oh. Gitu. Tuh. Tuh. Sama, koral pun begitu, biotanya juga. Oh, ini nih lebih gede nih. Lobongnya nih di tengah nih. Tuh. Baru nge saya. Iya kan. Baru nge saya. Kayak ini. Kayak itulah. Bol ayam. Jangan sebut ngapet ya. Ya, gue mah apa adanya kan ngomong. Tadi gue minta sebut, tapi jangan. Sekarang gue nggak sebut, tapi ngebut. Kadang-kadang kalau udah malam gini, kita hal-hal yang berbawa lobong. Suka agak sensi, bro. Jadi minggu depan, jadi video ini akan kita upload secepatnya. Dan yang belum nonton video yang sudah kita tayangkan, lu scroll lah. Karena di situ ada giveaway dari Teh Elis. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Dan satu hal, kita doakan Teh Elis sehat. Jangan di karantina lagi, Teh. Banyakan kangen sama Teh Elis. Iya. Salam ngobok-ngobok. Salam ngobok-ngobok. Kalau nggak ngobok, nih nggak ngobok nih bang. Kalau nggak ngobok, kurang asik bang. Oh, kutu ngobok begini nih. Teh Elis. Sub indo by broth3rmax